Intro Halo Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live bersama saya, Kak Fahmi, Tentor Kimia Kalian. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal tryout UTBK tahun 2021. Seperti apa soal yang kita bahas adalah sebagai berikut. Sampai jumpa. Nah gimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan atau belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Yuk kita bahas. Ini adalah soal pada materi aldehyde dan keton. Masuk pada materi senyawa turunan alkana ya. Kita harus cross-check antara penyataan dan alasan. Penyataan dulu nih. Cara membedakan antara senyawa aldehyde dan keton yaitu dengan cara mereaksikan senyawa tersebut dengan tolens. Bahwa untuk membedakan aldehyde dan juga keton pakai pihak ketiga yaitu adalah reaksi tolens. Gimana ketika aldehyde ditambah dengan tolens. Dia akan menghasilkan endapan pihak. Kemudian kalau keton ditambah dengan tolens. Tidak bereaksi. Jadi antara aldehyde dan keton bisa dibedakan dengan cara mereaksikannya dengan tolens. Sehingga kalau terbentuk endapan pera, dia aldehyde. Kenapa sih harus kita bedakan antara aldehyde dan keton? Karena rumusnya hampir sama. Rumus empirisnya hampir sama. Jadi kita perlu untuk reaksikan dengan tolens ketika kita harus bedakan antara aldehyde dan ketonnya. Kemudian kita harus cek di alasannya. Senyawa keton jika direaksikan dengan tolens akan menghasilkan endapan pera. Bukan ya. Bahwa yang menghasilkan endapan pera adalah aldehyde bukan keton. Jadi yang benar adalah pernyataan benar alasan salah. Kita cari di opsion A, B, C, D, E, pernyataan benar alasan salah adalah C. Jadi jawaban dari soalnya ini adalah C. Pernyataan benar dan alasan salah. Terima kasih telah menonton! nah gimana sobat pintar sudah kalian kerjakan atau belum dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah yuk kita bahas ini adalah soal pada materi polimer makromolekul ada senyawa karbohidrat atau laktosa laktosa ini ketika dihidrolisis menghasilkan apa yang dimaksud pada soal ini apakah sukrosa, apakah bukosa, apakah fructosa apakah laktosa laktosa ini adalah disakarida adalah disakarida atau karbohidrat yang terdiri dari dua gugus monosakarida terbentuk disakarida dan hidrolisis adalah pemecahan oleh air oleh air H2O jadi ketika laktosa ini ditambah dengan air dia akan terpecah menjadi gugus-gugus monosakaridanya jadi kalau reaksi laktosa plus H2O akan menghasilkan glukosa dan juga galaktosa dan glukosa dan juga galaktosa kita cross check di pernyataan 1, 2, 3, dan 4 ternyata ada di 4 dan 2 atau 2 dan 4 kemudian kalau kita samakan atau cek pada opsi A, B, C, D, E yang lebih tepat adalah C jadi jawaban dari soal ini adalah C ternyataan 2 dan 4 selamat menikmati nah gimana sobat pintar? sudah kalian kerjakan atau belum? dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? yuk kita bahas ini adalah soal pada materi nyawa turunan alkana yaitu alkohol yang ditanyakan yang memiliki sifat optis aktif dari keempat optis aktif itu maksudnya apa sih? maksudnya dimana disitu terdapat atom C yang punya 4 tangan terus mengikat 4 tugus yang berbeda entah itu W E Y Z jadi beda-beda antara keempat tangannya itu kalau kita cross check satu per satu yang pertama yang pertama 2 propanol CH3 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 di sini OH ini yang mana nih? nata gak ada ini sama ini ini jika ini sama ada OH dan juga H dan ini bukan merupakan karbon optis aktif jadi ini nomor satu bukan ya nomor dua dua metil dua butanol CH3 CH2 C CH3 OH CH3 ini ternyata sama sama-sama metilnya dan ini bukan merupakan senyawa punya sifat optis aktif yang ketiga sekarang 3 pentanol CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH3 nata gugus ini dan juga gugus ini sama-sama etil jadi tidak sama jadi sama yang kita cari yang punya gugus yang diikat berbeda-beda ternyata masih ada yang sama jadi 3 pentanol bukan merupakan senyawa optis aktif yang terakhir sekarang 2 butanol kita cek aja CH3 CH2 CH CH ya CH3 mengikat OH seperti ini 2 butanol ternyata disini mengikat metil etil OH dan juga mengikat hidrogen ternyata untuk senyawa 2 butanol disini punya C kiral atau C yang bersifat optis aktif yang mengikat 4 gugus yang berbeda-beda senyawa 4 aja nih tinggal kita cari di opsi A, B, C, D, E yang paling tepat yang mana ternyata yang D hanya pernyataan 4 yang benar jadi jawaban dari soal ini adalah D 1 2 3 5 6 6 7 9 9 10 10 10 10 11 11 11 Ya 11 12 Nah gimana sobat pintar? Sudah kalian kerjakan atau belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar apa yang masih salah? Yuk kita bahas Ini adalah soal pada materi sifat kolligatif larutan Sifat kolligatif larutan dimana kita harus cross-check pernyataan 1, 2, 3, dan 4 Yang benar yang mana? Kita cek pernyataan 1, rumus molekul glukosa Di sini adalah glukosa Glukosa apa sih? Glukosa Itu adalah rumusnya C6H12O6 Dan pernyataan 1, benar Pernyataan 2 tekanan osmosis larutan glukosa 12,2 atm Tekanan osmosis rumusnya apa sih? P sama dengan MRT Molaritas kita cari Yang gramnya adalah 9 Masa per MRnya 180 dikali 1000 Dibagi volumenya adalah 100 Dikali R tetapannya 0,082 dikali T T nya 25 derajat celcius ya Lalu kita jadikan ke Kelvin menjadi 298 Maka nilainya adalah 0,5 dikali 0,082 dikali 298 Nilai P nya 12,2 kata Kita sama juga Pernyataan 2, mana Pernyataan ketiga Titik beku larutan glukosa Lebih kecil daripada titik beku larutan air Dimana kalau penurunan titik beku atau delta TF Itu dipengaruhi adanya penambahan zat terlarut Jadi semakin adanya zat terlarut atau sesuatu yang dilarutkan Maka titik bekunya semakin turun Atau delta TF penurunannya semakin besar Dan mengakibatkan titik bekunya semakin turun Kalau delta TF nya besar Maka TF nya semakin turun Dan mengakibatkan TF dari suatu larutan Lebih kecil atau lebih rendah Daripada TF pada air Atau pelarutnya Lebih rendah Jadi kalau digamarkan begini ya Jadi untuk pernyataan 3 Pernyataan yang benar juga Sedangkan yang terakhir Fraksi mol glukosa Fraksi mol zat terlarut atau XT Kita cari XT sama dengan NT per NT plus NP NT adalah mol terlarut dan juga mol pelarut untuk NP NT bisa kita masukkan 9 per 180 Masa per MR ya Dibagi dengan 9 per 180 Ditambah dengan air MR nya 18 Karena yang diketahui adalah volume air Kita asumsikan bahwa 1 ml itu sama dengan 1 gram Jadi nilainya 100 ml itu sama dengan 100 gram Kalau 100 ml nanti 100 gram Jadi 100 dibagi dengan 18 Penilainya adalah 0,0088 Untuk fraksi mol zat terlarut atau fraksi mol glukosanya Kalau kita lihat disini 0,18 ternyata salah Yang benar adalah penyataan 1, 2, dan 3 Kalau kita cari di opsi A, B, C, D, E Yang paling tepat adalah A Penyataan 1, 2, dan 3 benar Jadi jawaban dari soalnya ini adalah A Terima kasih telah menonton! Nah, bagaimana Sobat Pintar? Sudah kalian kerjakan atau belum? Dan dari jawaban kalian kira-kira sudah benar atau ada yang masih salah? Yuk kita bahas Ini adalah soal pada materi kesetimbangan Kesetimbangan manakah yang tekanan diperbesar? Tekanannya Bergeser karena produk Dalam pergeseran kesetimbangan Dan jika tekanan atau P diperbesar Maka kesetimbangan akan bergeser pada Arah koefisien kecil Jadi kalau dalam suatu reaksi nih Kan ada yang namanya reaktan Untuk ruas kiri Kemudian bereaksi menghasilkan produk Untuk yang ruas kanan Kalau yang kita inginkan bergeser ke arah produk Maka produknya ini harus punya koefisien kecil Lebih kecil daripada reaktan ya Tinggal kita cari di opsi A, B, C, D, E Untuk Sebelum ke opsi kita ke pernyataan 1, 2, 3, dan 4 ya Nomor 1 N2 koefisiennya 1 3H2 koefisiennya 3 2NH3 koefisiennya 2 Ternyata Koefisien produknya lebih kecil Maka bergeser ke arah produk Satu benar Kemudian yang kedua A, G2, C, R, O, 4 Koefisiennya 1 A, G+, koefisiennya 2 C, R, O, 4, 2, min Koefisiennya 1 Ternyata lebih besar reaktan Lebih kecil reaktan ya Harusnya lebih kecil produk Maka untuk yang nomor 2 Salah Yang nomor 3 nih PCL3 koefisiennya 1 CL2 koefisiennya 1 PCL5 Sama-sama 1 Tapi antara produk dan juga reaktan Kalau kita jumlahkan 2 banding 1 Ternyata produk memiliki koefisien yang kecil Maka nomor 3 benar Yang nomor 4 Salah ya Ini 1, ini 2 Harusnya yang kecil adalah NO2 nya 1 dan 3 Tinggal kita cari di opsi A, B, C, D, E Mana yang benar Nah tak ada di opsi yang B Pernyataan 1 dan 3 benar Jadi jawaban dari soal ini adalah B Pernyataan 1 dan 3 benar Oke kita tadi sudah selesai membahas beberapa soal Tryout UPBK tahun 2021 Dari Aku Pintar bersama Kak Fahmi Semoga pembahasan tadi bisa bermanfaat Dan semoga bisa membantu proses belajar mandiri kalian di rumah Belajar Pintar bersama Aku Pintar Sampai jumpa 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 Terima kasih.